bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya fa'alaikum jamian akan kembali lagi dengan saya pak mursalin selaku kurupa sarap di smk muhammudiya kesesi baik sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12 semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT baik sebelum kematari hal sebelumnya silakan nanti setiap anak bisa like dan subscribe pada channel youtube kreatif smk musih biar bisa memberikan video-video terbaik video-video pembelajaran yang mana siswa biar lebih semangat dalam belajar melalui pembelajaran dari ini oke untuk bahasa harap kelas 12 ya kita sudah memasuki bab keempat yang mana untuk bab keempat yang pertama Al-Qiro'ah tentang Al-Iqtimadu Al-Nafsi jadi bacaan tentang percaya diri seperti biasa nanti saya akan membacakan sebuah teks bacaan yang mana nanti saya bacakan juga terjemahannya beserta dengan penjelasannya dan kesimpulannya dan mohon agar anak-anak bisa memperhatikan video ini dengan baik lihat dan simak dengan baik apa yang akan saya bacakan oke langsung aja saya akan membacakan untuk videonya membacakan teks bacaannya silahkan bisa diperhatikan Al-Iqtimadu Al-Nafsi Al-Iqtimadu Al-Nafsi mendasirina fi'an ha'il alam walaysa walaysan nasu umatan wahidatan walakinakum mutafah al-ikuna su'uban Al-Iqtimadu Al-Nafsi walaqinaha masjarun watakotun lil'akmalis sholihati vimah bainan nasih ka'iqomadil hukuki wal musya wal musya rakati fi tadwiril ulumi wassakofah ya, untuk terjemahnya ya, tentang percaya diri Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik ia menjadikan untuk tubuh dan jiwa dan kemudian menyempurnakannya dengan akal dan agama, maka jadilah manusia yang nantinya akan tumbuh dan berkembang dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu dan orang-orang menjadi tersebar di seluruh dunia dan orang-orang itu bukanlah satu bangsa tetapi mereka terbaik menjadi beberapa bangsa dan suku laki-laki dan wanita untuk mengenal satu sama lain dan bekerja satu sama lain dan masing-masing bergantung pada kebaikan mereka dan percaya diri merupakan hal yang positif bagi seseorang keperbadian ini bukanlah dasar dan alasan untuk perbuatan negatif seperti pertengkaran penjurian dan mengkonsumsi narkoba tetapi itu adalah sumber dari energi untuk perbuatan baik diantara orang-orang seperti menegakkan hak dan berpartisipasi di dalamnya baik kesimpulannya adalah untuk al-idimad al-anapsi atau bersediri disini adalah bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang terbaik siapa makhluk yang terbaik adalah manusia kita semua adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah yang mana dijadikan untuk tubuh dan jiwa dan kemudian Allah menyempurnakannya atau melengkapinya dengan akal dan agama sehingga manusia itu mempunyai pikiran dikali akal dan agama untuk apa? untuk berbuat kebaikan maka jadilah manusia yang nantinya manusia tersebut akan tumbuh dan berkembang dan apa itu? dari hari ke hari dari waktu ke waktu jadi manusia pada Allah itu Allah menciptakan manusia lewat rahim seorang ibu yang mana Allah itu menjadikan tubuh dan jiwa jadi ditaruh sebuah roh dan menyempurnakan jadi ketika itu disebutkan akal dan agamanya nah nanti akan bertumbuh berkembang dari hari ke hari dari waktu ke waktu sehingga lahirlah sosok manusia jadi apa itu? anak kecil dan nanti orang-orang akan tersebar dalam arti apa? dalam arti terlahirlah di dunia dan berkehidupan dan pada waktu itu orang-orang itu bukanlah satu bangsa saja akan tetapi mereka bisa terbaik menjadi beberapa bangsa dan suku diantaranya dari laki-laki dan wanita untuk mengenal satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain dan masing-masing berkandung pada kebaikan mereka jadi setiap bangsa itu terkandung pada kebaikan jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat terkandung pada niat misal kita mau berbuat kebaikan insya Allah hasilnya akan baik seperti itu sehingga kita itu bekerja sama jadi mengenal satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain untuk hal kebaikan nah disini dan percaya diri itu merupakan hal yang positif bagi seseorang jelas itu percaya diri itu adalah suatu hal yang positif bagi seseorang nah keberbedaan ini bukanlah dasar atau alasan untuk perbuatan negatif seperti penengkaran jadi keberbedaan ini bukan dasar untuk yang mana beralasan untuk berbuat apa itu berbuat hal-hal yang negatif seperti yang tadi saya sebutkan kayak pertengkaran pencurian dan mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya dan akan tetapi itu adalah semuanya adalah sumber dari energi untuk perbuatan baik jadi apa segala sesuatu yang baik kita laksanakan yang tidak baik itu ya kita tinggalkan meskipun mungkin seseorang melakukan suatu hal yang apa itu tidak baik ya akan tetapi apabila mempunyai dasar atau perbuatan baik ke keinginan baik ya insya Allah nanti akan timbul sumber energi dan untuk perbuatan yang baik pula kepada orang-orang nah untuk apa itu menerapkan percaya diri adalah kita dengan menegakkan hak dan berpartisipasi dan ikut bekerjasama di dalamnya jadi apabila dalam kehidupan seseorang mempunyai suatu hal kebaikan kita dukungnya kita dukung dengan bekerjasama ikut terlibat yang nantinya apa apa lebih ringan lagi lah seperti itu itu ya jadi silakan kita sebagai manusia sebagai seseorang harus mempunyai rasa sikap percaya diri karena itu suatu suatu apa itu suatu sikap suatu hal yang positif bagi seseorang dan saya yakin manusia itu pada dasarnya itu baik akan tetapi tergantung kadang kita berkauh dengan siapa saja seperti itu oke itu ya untuk materi pada hari ini untuk al-kirah al-iqtima al-anafsi jadi bacaan tentang percaya diri oke semoga mudah-mudahan bermanfaat ya semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan untuk materi pada hari ini untuk selanjutnya adalah seperti biasa tugas bahasa arab nah ini tugas pada hari ini adalah saya membuat ada dua tugas ya tugas yang pertama adalah ini jadi berilah berilah tanda tanda jika benar dan tanda jika salah seperti pada lima kalimat disini yang pertama jadi silahkan itu kalimatnya sohe atau hot bisa dilihat di bacaan tadi yang kedua yang kedua bisa dilihat bacaan yang tadi terus yang nomor tiga silahkan bisa dilihat terus yang keempat silahkan bisa dilihat sohe atau hot kalimat yang berbat tadi terus yang nomor lima silahkan bisa dilihat pada bacaan tersebut terus yang tugas kedua tugas kedua jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini sesuai pada wacana di atas jadi silahkan suruh menjawab pertanyaan disini dalam bentuk bahasa Arab dan untuk melihat jawabannya bisa lihat di bacaan tadi materi yang untuk yang pertama untuk pertanyaan yang pertama silahkan cari jawabannya ada di bacaan terus yang kedua silahkan bisa dilihat jawabannya ada di bacaan yang nomor tiga silahkan bisa dilihat jawabannya ada di bacaan terus yang keempat selanjutnya bisa dilihat jawabannya ada di bacaan yang nomor lima atau terakhir vima alaina anak malah benasi bilitima di ala napsi silahkan bisa dilihat jawabannya oke itu ya untuk tugasnya untuk materinya jangan lupa dipelajari dibaca semoga kalian paham apa yang saya sampaikan dan bisa dipahami untuk tugas jangan lupa dikerjakan tugas silahkan bisa tulis di kertas folio lalu kirim di foto nanti bisa kirimkan ke Pak Mursalin itu tugas jangan sampai lupa karena tugas disini adalah poin terpenting yang mana kalian mengejar tugas berarti otomatis mendapatkan nilai tugas itu ya oke itu saja untuk materi pada hari ini terus untuk absen seperti biasa ya tulis di kolom komentar tulis nama kelas dan nomor absen oke itu ya nomor teripad hari ini semoga sukses ya maasalamah sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya sukran kasuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati